Direstui pergi, Luis Suarez bakal segera reuni dengan Lionel Messi. Efek Messi, tiket musiman Inter Miami lebih mahal, sudah ludes. MU kalah dari Newcastle United. Eric Ten Hag terancam dipecat. Halo Sobat Top 11 News semuanya, kali ini kita akan menyuguhkan update video terbaru sepak bola yang tentunya sedang trending hari ini. Sebelum lanjut ke video pertama, jangan lupa bantu dukung channel ini supaya makin berkembang dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe-nya dulu ya. Serta jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Selamat menyaksikan. Direstui pergi, Luis Suarez bakal segera reuni dengan Messi. Reuni antara Luis Suarez dan Lionel Messi di Inter Miami akhirnya menemui titik terang. Terbaru, Luis Suarez sudah mendapatkan restu dari Gremio untuk meninggalkan klub setelah musim 2023 per 2024 berakhir. Pelatih Gremio, Renato Gaucho, telah mengkonfirmasi Suarez akan memainkan pertandingan terakhirnya di Liga Brasil melawan Vasco Dagama Minggu 3 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Penyerang asal Uruguay itu telah mencetak 23 gol dan mengemas 17 asis dari 51 penampilannya di semua ajang kompetitif musim ini. Namun, kesempatan untuk bermain bersama Lionel Messi lagi di tim yang sama jelas sulit ditolak oleh Suarez. Sekarang, dirinya bersiap untuk pindah ke MLS guna bereuni kembali dengan sahabatnya. Kombinasi Suarez-Messi akan menjadi kekuatan utama The Herons dalam menghadapi musim baru MLS nantinya. Efek Messi, tiket musiman Inter Miami lebih mahal, sudah ludes. Lionel Messi langsung memberikan efek luar biasa buat Inter Miami sejak kedatangannya. Bahkan untuk musim depan, tiket musiman Inter Miami sudah naik dua kali lipat harganya dan sudah terjual habis. Dilansir dari Fox Sports, tiket musiman Inter Miami untuk laga kandang tahun 2024 mendatang naik dua kali lipat. Sebelumnya di angka 485 USD atau setara 7,5 juta rupiah. Kini harganya naik menjadi 884 USD atau setara 13,6 juta rupiah. Tiket musiman itu hanya berlaku di kompetisi MLS dengan total 17 pertandingan home. Akan tetapi, ada wacana juga tim-tim MLS lainnya akan naikkan harga tiket ketika berjumpa dengan Inter Miami. Soal harga tiket musiman Inter Miami, meski sudah naik dua kali lipat tapi ternyata sudah habis terjual. MU kalah dari Newcastle United Eric Ten Hag terancam dipecat. Gol Anthony Gordon di menit ke-55 cukup untuk membuat Newcastle United mengalahkan Manchester United di James Park pada lanjutan Liga Inggris 2023 per 2024 hari Minggu 3 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini menambah derita MU. Karena pada pertandingan berikutnya, mereka juga harus menelan pil pahit ditahan imbang Galatasaray 3-3 dan membuatkan semelaju ke babak 16 besar Liga Champions sangat sulit. Tidak bisa dimungkiri, setiap kali MU meraih hasil buruk, sosok Eric Ten Hag kembali jadi sorotan.